Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkembang kembali Dengan Abdul Afusani Semoga kita pada hari ini Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Semoga kita selalu Dalam keadaan sehat Semoga kita bisa melaksanakan Aktifitas sesuai Profesi Pada kesempatan ini saya memberikan tentang Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi Jalan RG Marta Rina Taji Putat Tangerang 021-741-8808 Pakas Emil 021 70 Terusnya Alaman Pusjatin Camp Rigwood .co.id Osel Pusjatin Camp Rigwood .co.id Nomor 6807 J1KP 2020 18 Desember 2020 Tentang Tentang nomor 6 tahun 2020 penterimaan masih baru program serjana dilakukan oleh lembaga tes masuk perburuan tinggi LC MPP dengan menguatkan data pokok pendidikan di kemendikbud sebagai sumber verifikasi dan validasi data calon mahasiswa baru dalam melaksananya satuan pendidikan dan berserta didik calon mahasiswa perlu memastikan bahwa data yang terkantum dalam data pokok pendidikan integrasi data persekolahan dari dapodik dan madrasa dari emis telah valid melihat kondisi data hasil integrasi di database kemen dikub pada laman http pd.t.dkondikbud.co.id jika terdapat koreksi dapat dilakukan dengan mekanisme yang ada agar proses pendaftaran calon mahasiswa baru dapat berjalan dengan lancar kami mohon bantuan saudara untuk menginformasikan proses verifikasi dan validasi satuan pendidikan dan peserta didik calon mahasiswa baru kepada satuan pendidikan yang berada di bawah pertanyaan saudara atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih CLP Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ahmad Hasan Habibie 1980 0913 adalah 200604 1001 keputusan sentaris jenderal dan ketua LPM PT aset ini diperlukan adalah bagi mahasiswa ada calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi melalui LPM PT atau bagi siswa yang saat ini duduk di kelas 12 CMA, CMK, MA dan sederajat yang akan melanjutkan keperbuahan tinggi semoga-mogaan verbal di setiap satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan terima kasih atas informasi dari saya apabila ada hal-hal yang kurang mohon dimaafkan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton